Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari kisah para rasul 15 ayat 36 sampai dengan ayat 41. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamphylia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Kisah para rasul 15 ayat 36 sampai dengan ayat 41. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Barnabas ingin membawa Yohanes Markus. Tetapi Paulus merasa tidak baik membawa Markus. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menjadikan saya yang sekarang, ditulis oleh Allison Kida. Pada usia 7 tahun, Thomas Edison tidak suka dan tidak berprestasi di sekolah. Setelah dikatai, bodoh, terganggu pikirannya, oleh seorang guru. Thomas berlari pulang. Sehabis berbicara dengan guru tersebut keesokan harinya, ibunya yang lulusan sekolah guru memutuskan mengajari Thomas di rumah, dengan kasih dan dorongan dari ibunya, dan karunia kepandayan luar biasa dari Allah, Thomas akhirnya menjadi penemu besar. Ia kemudian menulis, Ibu sayalah yang menjadikan saya yang sekarang, beliau begitu tulus, begitu yakin pada saya, dan saya merasa memiliki seseorang yang menjadi alasan saya hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dalam kisah para Rasul 15, kita membaca Barnabas dan Rasul Paulus melayani bersama sebagai misionaris sampai mereka berselisih pendapat tentang membawa serta Yohanes Marcus atau tidak. Paulus menentang ide itu karena sebelumnya Marcus pernah meninggalkan mereka di Pamphylia. Akibatnya, Paulus dan Barnabas berpisah, Paulus membawa serta Silas dan Barnabas mengajak Marcus. Barnabas bersedia memberi Marcus kesempatan kedua, dan dorongan yang diberikannya berperan menolong Marcus untuk berhasil dalam melayani sebagai misionaris. Marcus sendiri kemudian menulis kitab Injil dan bahkan menjadi penghiburan bagi Paulus yang dipenjara. Dapat ditemukan di kitab 2 Timotius 4 ayat 11. Banyak dari kita dapat melihat ke belakang dan menyebut seseorang yang pernah memberi kita semangat serta berperan besar dalam hidup kita. Allah mungkin memanggil Anda untuk melakukan hal yang sama bagi seseorang dalam hidup Anda. Siapa yang akan Anda semangati? Dari ayat renungan kita yang tertulis, Barnabas ingin membawa Yohanes Marcus, tetapi Paulus merasa tidak baik membawa Marcus. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa Paulus memiliki rasa kekhawatiran akan berpisah kembali, maka dia menentang ide itu, pelayanan yang masih mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita dapat meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita mampu melewati segala cobaan, dan di ayat renungan kita Paulus tidak sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dalam misi sebuah pelayanan kita harus terlebih dulu meminta restu dan kekuatan dari Tuhan, agar semua berjalan sebagaimana mestinya. Jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa mampu namun tetap andalkan Tuhan dalam setiap bidang kehidupan. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Siapa yang pernah mempercayai Anda dan membantu Anda berhasil? Apa yang ia lakukan untuk menyemangati Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Belajar adalah salah satu aspek kehidupan terpenting, bahkan bagi pemikir dan pemimpin agung seperti Rasul Paulus. Kita melihat proses belajar itu ketika kita mempertimbangkan sikapnya terhadap Yohannes Markus dalam kisah para Rasul 15, dibandingkan dengan sikapnya dalam 2 Timotius 4, di kisah para Rasul 15 ayat 38, ketika Paulus dan Barnabas sepakat untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang telah mereka rintis, Paulus menolak untuk mengizinkan Yohannes Markus mendampingi mereka karena dalam perjalanan sebelumnya, anak muda itu telah meninggalkan mereka. Dalam 2 Timotius 4 ayat 10 sampai dengan ayat 16, Paulus menulis bahwa ketika ia membutuhkan dukungan teman-temannya, mereka juga telah meninggalkan dirinya. Namun, di sini, alih-alih mengenyahkan mereka karena telah meninggalkannya, seperti yang diperbuatnya dengan Yohannes Markus, Ia memohon agar mereka tidak disalahkan. Sungguh perubahan sikap yang luar biasa, yang ditegaskan oleh perkataan Paulus yang menghormati dan mensyukuri keberadaan Markus di 2 Timotius 4 ayat 11. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan akan membawa perubahan yang besar dan baik untuk diri kita. Mengandalkan Tuhan untuk setiap jalan kehidupan kita adalah kebahagiaan hidup. Amin Terima kasih telah menonton! Berikan kembali bagi kami, Bapak Surgawi, Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara. Terima kasih telah menonton.